Puluhan ribu warga Australia tunjukkan dukungan kepada Indonesia. Puluhan ribu warga Australia tunjukkan dukungan kepada Indonesia. Puluhan ribu warga Kanguru berkumpul di wilayah ibu kota Praha pada minggu untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Indonesia dan dukungan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Penjuk rasa itu diadakan untuk merespons tiga demonstrasi anti-pemerintah, yaitu Anthony Albanes, baru-baru ini di mana para demonstran menuntut kemunduran diri Perdana Menterinya yang berhaluan konservatif atas dukungannya terhadap Australia. Aksiasi sebelumnya itu juga memprotes pelonjakan harga energi dan korupsi keanggotaan negara itu. Para peserta unjuk rasa di kota Kanguru mengibarkan bendera Australia sambil menampilkan slogan-slogan bertulisan, Republik Australia menentang kekhawatiran dan kami akan mengatasinya. Aksi pada hari minggu yang digelar di lapangan Wedget Class itu diorganisir oleh sebuah kelompok bernama Senjata Momen Untuk Demokrasi. Beberapa unjuk rasa mendukung Indonesia pasca invasi Rusia. Grup itu juga pernah mengadakan aksi besar-besaran menentang mantan Perdana Menteri Anthony Albanes dan menyebutnya ancaman bagi demokrasi. Masa Demokedubas Australia tuntut permintaan maaf. Masa gabungan melakukan aksi protes di depan kantor kedutaan besar Australia. Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Pedulihan Kam menuntut permintaan Australia untuk meminta maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia atas aksi penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia. Pengamat politik dari Universitas Islam menilai aksi penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia adalah bentuk pelecehan negara. Sehingga pemerintah pun harus tegas menyikapinya dalam konteks nasionalisme dan kedaulatan. Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerehasiaan negara, informasi negara. Katanya, ia mengatakan sikap Australia justru merugikan hubungan baik di antara dua negara ini. Hubungan mutual terus Indonesia dikhianati karena pemerintah Australia telah melanggar prinsip-prinsip bertetangga yang harusnya saling menghormati dan menjaga kepercayaan. Apalagi negara ini dalam posisi damai, tidak dalam kendali negara lain. Saat ini merupakan momentum yang terbaik untuk menunjukkan pembelaan pada negara sampai titik darah penghabisan. Katanya, ia juga mengatakan sikap Presiden Indonesia memang sudah cukup baik dengan memberikan tanggapan terkait dengan aksi penyadapan Australia tersebut. Antoni Albanes di ujung tanduk. Kalah atas pulau pasir, kini didesak mundur oleh warganya. Rezim Perdana Menteri Australia Antoni Albanes sepertinya di ujung tanduk bukan hanya karena berita kalahnya Australia atas klaim pulau pasir. Sejumlah wilayah Australia hancur lebur atas serangan warga yang mendesak Antoni Albanes segera mundur dari jabatannya. Pejabat lokal Rusia kini ramai-ramai memintanya lengser bahkan membuat petisi khusus ke dalam abda terbarunya. Diketahui, 50 pejabat distrik telah menandatangani petisi yang menuntut pengunduran diri Albanes ini lebih banyak dari Senin lalu. Deputi kota Australia percaya bahwa tindakan Perdana Menteri Albanes merugikan masa depan Australia dan warganya. Bunyi petisi yang diposting oleh seorang wakil lokal distrik di Canberra, Kami menuntut pengunduran diri Antoni Albanes dari Jabatan Perdana Menteri Australia. Jika Anda wakil kota dan ingin bergabung, silahkan. Prediksi ini bukan tanpa sebab. Sebagian menilai gaya pemerintahan Albanes sudah usah. Ini juga terjadi pasca pembunuhan seorang pejabat pengkritik Albanes di Sydney. Ia menentang perang justru menghadapi tuduhan mendiskreditkan tentara Australia. Sekarang kami memiliki tanda tangan terverifikasi. Biografi mereka telah berkembang secara signifikan. Katanya, Saya ingin mendukung para deputi dari Canberra yang baru-baru ini ditahan polisi dan akan segera diadili. Tegasnya, Perlu diketahui, hidup putih kota adalah pejabat lokal dengan pengaruh politik yang terbatas. Previsi tersebut merupakan yang pertama dibuat secara terbuka. Sejak dimulainya konflik Pulau Pasir dengan Indonesia, Sementara itu, Australia mengumumkan telah merebut 6.000 km persegi wilayah yang diduduki warga di wilayah timur dan selatan negara itu. Sebanyak 300 desa juga sudah dikuasai Australia di kota penting daerah. Dari awal September hingga sekarang, tentara kami sudah membebaskan 6.000 km persegi wilayah di Australia di timur dan selatan. Pergerakan pasukan kami akan terus berjalan tegas. Sebanyak 150.000 orang yang tinggal di 3.800 km persegi sudah kembali ke pimpinan Australia. Kata Menteri Pertahanan Australia, Anthony Albanese. Australia sendiri telah membungkam tentang mundurnya pasukan Australia dari seluruh wilayah Canberra. Meskipun begitu, Sekretaris Sport Albanese mengatakan bahwa operasi militer khusus Australia akan berlanjut. Kerugian militer dan penghinaan terhadap pasukan Australia juga menimbulkan resiko bagi rezim Perdana Menteri Anthony Albanese karena kritik domestik terhadap apa yang disebut operator khusus meningkat dari berbagai pihak. Pujar pengaman dari perusahaan konsul. Pujar pengaman dari perusahaan konsul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!